Asai mati selama penerbangan tujuan Indonesia dari Singapura diduga pesawat batek air penumpang protes keras Simak video sampai tuntas Kejadian kurang baik selama perjalanan menggunakan pesawat terbang menuju Indonesia kembali terjadi dan kali ini menyangkut pendingin udara atau air conditioner yang mati selama penerbangan Diduga kejadian ini berlangsung dalam perjalanan dari Singapura menuju Jakarta menggunakan pesawat dari maskapai asal Indonesia batik air Dilansir dari akun Twitter pribadi Yuda Herdanto Kejadian ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam dalam penerbangan batik air dengan kode ID 7156 Yuda terbang dari Singapura menuju bandar udara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Pada pukul 14.25 menit waktu Indonesia bagian barat Sebelumnya, menurut Yuda dirinya sudah mengetahui bahwa pesawat mengalami kendala AC yang bermasalah sejak masih di bandara Canggi, Singapura Hal itu diinformasikan oleh FI dan membuat pesawat ditunda keberangkatannya hingga 1 jam Namun pesawat tetap berangkat walaupun kenyataan permasalahan bedingin ruang kabin belum terselesaikan Semua penumpang kipas-kipas hampir 2 jam Pucat Yuda Herdanto Yuda Herdanto juga mempermasalahkan perihal pelayanan customer service yang mengalami gangguan atau error Sehingga dirinya kesulitan memberikan komplain Yuda juga mempertanyakan data yang dia dapatkan dari Flight Record Bahwasannya pesawat melakukan terbang redah di ketinggian 9.125 feet Umumnya, rata-rata ketinggian pesawat komersial ada di ketinggian 30.000 sampai 40.000 feet saat terbang Kalau lihat dari Flight Record, pesawat pun dipaksakan terbang redah Maksimum 9.125 feet, mungkin biar nggak kepanasan Dimana umumnya terbang di 30.000 sampai 37.000 feet Dengan kecepatan 20.000 sampai 25% lebih lambat dari standar Apakah Batek Air memaksakan terbang dengan AC mati? Tanya Yuda Yuda Herdanto yang merupakan seorang dokter, spesialis jantung juga perhatian dengan kondisi AC mati ini Jika terdapat penumpang dengan ribayan penyakit jantung koroner, hipertensi, dan gagal jantung Hal ini dijelaskan olehnya karena saat mengalami kekurangan oksigen dan suhu tubuh naik Maka jantung harus bekerja lebih keras untuk memumpah darah Hal ini dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah Kedua hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah gangguan irama jantung, krisis hipertensi, bahkan serangan jantung dan stroke Terlebih, menurut Yuda, terdapat anak bayi yang berada dalam penumpangan yang rentan dehidrasi Belum lagi dampak kesehatan bagi anak atau bayi rentan dehidrasi Setau saya kemarin lumayan banyak anak dan bayi di bawah 6 bulan juga ikut flight Termasuk 2 anak saya yang sampai buka baju kepanasan tambah Yuda Informasi dikutip dari berbagai media masa Lagi-lagi batik air dari Lion Group bermasalah dengan pendingin udara Apakah ini akan terjadi terus seperti ini? Wawlawawalambisawab Terima kasih Terima kasih